kanjeng nabi muhammad lan keluargane lan porosabate lan wali-wali allah guru-guru kita maksudnya ini kuawu itina sirotol mustaqim tunjukkan kami jalan yang lurus minhu harus diterangkan oleh kalimat selanjutnya sirotol latina an amta laihim jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat dan hidayah maksudnya orang-orang yang sudah mendalui kita diberi nikmat hidayah di dunia maupun di akhirat seperti kanjeng nabi lan porosabat keluarginya kanjeng nabi alulubait serta alim ulama guru-guru kita itina sirotol mustaqim sirotol latina an amta alaihim guairil makudubi alaihim bukan jalan orang yahudi wala wala dan juga bukan dolin orang-orang nasroni orang-orang dolin dan juga pula bukan orang-orang nasroni jadi mugi-mugi kita diberikan petunjuk oleh Allah serta hidayahnya ditunjukkan jalan yang lurus melalui kanjeng nabi muhammad makanya kita bertawakal dan tawadu mahafah kita kepada kanjeng nabi muhammad mangka kita lanjutkan membaca Membaca Tafsir Ibnu Qasir. Tafsir Ibnu Qasir penikah. Saya bacakan sih. Tafsir Ibnu Qasir. Tafsir mengenai surah Tul Al-Fatihah. Ketika salat diisyaratkan membaca surat Al-Fatihah berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa salat tanpa membaca umul Quran di dalamnya, maka salatnya Qidats. Beliau mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali. Yakni tidak sempurna. Qidats itu tidak sempurna sih. Kanjeng Nabi waktu ngendikot diulang tiga kali. Qidat. Salatnya Qidat. 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 Yakni tidak sempurna. Ini kemerut HR Muslim dan Habu Khurairah. Kemudian dikatakan kepada Habu Khurairah, sesungguhnya kami salat di belakang imam. Habu Khurairah menjawab, bacalah dalam hatimu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dengan hambaku. Dalam hadis yang panjang. Dengan demikian, makmum wajib membaca surat Al-Fatihah dalam salat siri. Tidak dikeraskan bacaannya. Pun jelas, disini bagi yang masih ragu. Makmum diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, makmum wajib. Jadinya, diam tidak membaca, tetap membaca. Tapi, membacanya siri. Tidak dikeraskan siri itu di dalam hati. Tapi, setelah makmum membaca. Namun, kalau dilanjutkan. Namun, tidak wajib dalam salat jahar. Kalau salat jahar, dikeraskan bacaan. Jadi, kalau salatnya sendiri, dikeraskan bacaannya. Harus dikeraskan bacaannya. Berdasarkan sabda Nabi S.A.W. Sesungguhnya, imam dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka, apabila imam bertakbir, bertakbirlah pula kalian. Dan apabila dia membaca, maka diamlah kalian. Hal yang sama diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasyaid, dan Ibnu Majah. Dari Abu Khurairah, Nabi S.A.W. bersabda. Apabila imam membaca, maka diamlah kalian seraya mendengarkannya. Tujuan mengetengahkan masalah tersebut adalah menerangkan kekusuhan surah tulafatia yang mempunyai hukum tersendiri yang tidak dimiliki surah lainnya. Ibnu Khasir, Tafsirul Qur'anil Azimi, Cusatun. Ini maksudnya, jika imam membaca surah tulafatia se-yogjanya atau hendaknya makmum itu diam. Diam itu untuk supaya khusuk. Kita itu mendengarkan surah tulafatia. Karena surah tulafatia itu mempunyai hukum tersendiri yang tidak dimiliki surah-surah lainnya di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, surah tulafatia itu mempunyai sifat khusus di mata khusus di Allah Kang Muagung. Maka, kita itu sebagai makmum harus khusuk dalam mendengarkan. Karena itu, ibaratnya sahabat khusus di Allah kepada kita. Sahabat khusus di Allah melalui surah tulafatia kepada kita. Dan kita se-yogjanya bertawakal. Kita mendengarkan dengan khusuk. Setelah kita mendengarkan, kita mengerti maknanya, maknanya pun se-yogjanya kita memahami. Tadi di depan sudah dijelaskan maknanya pun. Se-yogjanya kita memahami maknanya pun supaya kita lebih khusuk lagi dalam syolat. Mugi-mugi kita khusuk menarakan imam membaca surah tulafatia dan kita setelah imam selesai membaca, kita membaca dengan siri di dalam hati. Kita lanjutkan, hadis nabawi wawu menurut tafsir Ibnu Kasir. Saat ini menurut hadis nabawi. Dari Abu Syaid, ini masih mengenai surah tulafatia menurut hadis nabawi. Dari Abu Syaid, Al-Mu'ala R.A. Ia berkata pada saat, saya sedang melaksanakan salat, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggilku. Namun, saya tidak menjawab panggilan beliau. Hingga salatku selesai. Ketika saya datang, beliau pun bertanya, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku? Saya menjawab, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang salat. Bila bersabda, bukankah Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kamu. Berarti kita disuruh memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul memanggil. G.S. Al-Anfal. Bila selanjutnya dengan berkata, sungguh saya akan mengajarimu satu surah paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Abu Syed berkata, beliau mengatakan sambil memegang tanganku, pada saat Rasulullah SAW tidak keluar masjid, saya pun berkata, Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan, saya akan mengajarimu surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran. Beliau menjawab benar, yaitu surah Al-Hamdulillahi Rabbil Alamin. Ia adalah Ashab-Ul-Masani, tujuh ayat yang paling diulang-ulang, dan Al-Quranul Azimi, Al-Quran yang aku, yang telah diwayukan kepada aku, akhir amat, Musnatul Imam Ahmad bin Hanbal, tahkik su'aib Al-Arnub, jilid 29. Maka, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah tul'akun, di dalam surat Al-Fatihah. Saat ini hadit kudsi, kita mawas hadit kudsi, ini membahas masalah suratul Fatihah. Terus suratul Fatihah. Habu Khurairah R.A. berkata, aku pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Maka, Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, yang maha pengasih, maha penyayang, Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba tersebut mengucapkan, pemilik hari pembalasan, Allah berkata, hambaku memujiku. Ini maksudnya, di dalam suratul fatihaniku, ibaratnya, Allah seneng, sangat-seneng sangat, apabila seorang hamba maha suratul fatiha. Allah itu sangat seneng, karena Allah anggap suratul fatiha, so, the one thing isininiku, cuma memuji gusti Allah. Kamu agung, jadi isini suratul fatihaniku, nyenangki gusti Allah. Jadi, muji isini cuma pujian, dan dumateng gusti Allah. Jadi, pengertian ini, yang berikiniku, isininiku cuma memuji, keagunganiku gusti Allah. Makanya Allah ini ku seneng. Kita mau selanjutin, selanjutnya, dia berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepada aku, apabila hamba tersebut mengucapkan, hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Ini kuah utam, tentang, iti nasiratul mustakim. bukan si inti nasiratul mustakim. Ia kanak budu, ia kanak setain. Ia kanak budu, ia kanak setain. Hanya kepada kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Ini kuah utam, itu merikuti ulas. Ini hamba tersebut mengucapkan, hanya kepada engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan, yaitu di dalam wahu, ia kanak budu, ia kanak setain. Allah berkata, ini adalah antara aku dengan hambaku. Jadinya ini, suratul fatihah mempunyai sifat khusus, jadi hanya Allah yang tahu. Ini adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Apabila hamba tersebut mengucapkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat itu, seperti jalannya orang Yahudi dan orang Nasroni. Allah berkata, ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta.